Terima kasih sudah masih bersama kami pemirsa di segmen ini kami akan menyampaikan informasi mengenai kinerja keuangan emiten di Bursa Effect Indonesia dan akan disampaikan oleh David Sanopel. Selamat siang David. Halo selamat siang Liani. Emiten sektor konsumsi di Bursa Effect Indonesia sepertinya masih membukungan kinerja yang positif ya sampai dengan kuartal ketiga 2019. Ya bahkan dari beberapa emiten yang akan saya sampaikan sesaat lagi ini pertumbuhan laba mereka bahkan ada yang di atas 25%. Wow silahkan dengan laporan Anda. Terima kasih Liani dan pemerintah kembali bersama David Sanopel yang akan menyampaikan kinerja emiten di Bursa Effect Indonesia dan kali ini kita akan coba melihat lebih detail lagi bagaimana kinerja beberapa emiten di sektor konsumsi. Ada INDF kemudian juga ada ICBP. Kita akan coba melihat lebih detail bagaimana pencapai mereka di kuartal ketiga di 2019 ini dan semoga juga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke emiten yang pertama PT Indofood Sukses Makmur TBK yang membukungkan kinerja positif di sepanjang kuartal ketiga di tahun ini. Kita akan coba lihat dari sisi pendapatan laba mereka di kuartal ketiga di 2019 bagaimana pencapaiannya. Ya data berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami kita ke grafis pendapatan terlebih dahulu ini pendapatan usaha dari Indofood di kuartal ketiga di 2019 ini. Kita ke 2018 pengurusan kita akan coba lihat, kita akan coba bandingkan di kuartal ketiga 2018 dari sisi pendapatan usaha mereka ini mencapai 54,74 triliun rupiah. Nah bagaimana pencapaian mereka di kuartal ketiga 2019 ini tercatat di 57,84 triliun rupiah. Dari posisi angka kalau kita bandingkan dengan 2018 ini terjadi peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan secara persentase peningkatan yang terjadi mencapai 5,66%. Nah bagaimana dengan posisi bottom line dari posisi laba dengan meningkatkan pendapatannya yang dibandingkan dengan kuartal ketiga di 2018 apakah kondisi yang sama terjadi juga untuk posisi laba. Untuk laba Indofood di kuartal ketiga kita ke 2018 kembali ini perlehan laba mereka tercatat di 2,81 triliun rupiah sementara di kuartal ketiga 2019 ini tercatat di 3,53 triliun rupiah. Terjadi peningkatan yang signifikan dari posisi laba perseroan dimana secara persentase peningkatan terjadi mencapai 25,62%. Nah dari beberapa data juga merasa diranggup oleh tim redaksi kami ini perolehan laba perusahaan ini dapat tumbuh positif terutama untuk INDF. Ini disokong oleh beberapa kenaikan diantaranya adalah kenaikan penjualan kemudian penurunan beban keuangan dimana bebannya mengalami penurunan dan juga penurunan proporsi pos pada beban utama. Sehingga laba yang dicapankan oleh INDF di kuartal ketiga di 2019 ini bisa dibilang cukup signifikan. Dari posisi laba kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat bagaimana pencapaian depth to active ratio untuk Indofood di kuartal ketiga di 2019 ini. Ada beberapa item seperti biasa ada liabilitas, ekuitas kemudian juga ada dernya. Kita akan coba bandingkan dengan kuartal ketiga 2018. Kita langsung ke liabilitas pemberisan. Di 2018 ini tercatat di 46,62 triliun rupiah. Sementara di kuartal ketiga 2019 tercatat di 45,09 triliun rupiah. Nah bagaimana dengan posisi ekuitas? Di 2018 tercatat di 49,91 triliun rupiah. Sementara di kuartal ketiga 2019 tercatat di 51,96 triliun rupiah. Bagaimana dengan posisi der? Nah ini juga menjadi salah satu pertimbangan untuk investor. Dimana di 2018 ini tercatat di 0,93 kali. Sementara di kuartal ketiga 2019 ini tercatat di 0,86 kali. Dari depth to active ratio berikutnya kami akan mengajak Anda untuk melihat strategi bisnis Indofood di tahun 2019 ini. Ya bagaimana strateginya? Saya akan coba sampaikan dimana Merjami Indofood terus menambah kepemilikan sahamnya di Indofood Agri Resources Ltd atau IFAR yang sering ini mencapai 79% dimana dalam sepekan kemarin perseroan telah melakukan pembelian saham mencapai 217 miliar rupiah dengan saham sebanyak 64,28 juta saham. Ini strategi bisnisnya dengan nilai saham di persentase 79% untuk Indofood Agri. Kemudian dana akuisisinya ini mencapai 217 miliar rupiah. Kita tunggu apakah strategi bisnis ini cukup ampuh terutama dampaknya kepada fundamental dari Indofood baik untuk jangka menengah ataupun untuk jangka panjang. Kita akan cuma lihat dari sisi teknikal bagaimana pergerakan dari saham Indofood atau INF dalam beberapa bulan terakhir. Datang terasa geragum oleh tim redaksi kami. Kita ke Juni pemirsa. Posisi harga INF di Juni ini berada di level 6.900. Sementara di Juli mengalami kenaikan menembus ke level 7.000an tepatnya di 7.025. Sementara di Agustus masih melanjutkan penguatan di 7.225. Sementara di perdagangan September ini peningkatan harga dari saham INDF justru mengalami peningkatan yang signifikan bahkan menembus ke level 8.000an di perdagangan September. Ini merupakan posisi tertinggi sejak dari perdagangan Juni. Kemudian di Oktober mengalami koreksi level 8.000an ditinggalkan oleh INDF dan berada di level 7.625. Sementara di November kembali mengalami kenaikan di level 7.750 dan belum mampu menembus ke level tertinggi sebelumnya di level 8.000an. Dan ini diraih oleh INDF untuk perdagangan di bulan September. Secara keseluruhan, persentase akumulasi penguatan yang terjadi untuk INDF ini mencapai 24,71%. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.